Sepasang pedang iblis, jilip 21. Setelah hampir dua jam menanti dan merasa yakin bahwa wanita itu tidak akan muncul, Bun Beng merangkap keluar dari belakang batu menghampiri meja. Lututnya sudah tak terasa nyeri, hanya masih lemah, maka dengan berpegang pada meja, ia dapat mengangkat tubuh berdiri. Dengan tangan kiri menahan, menekan ujung meja, tangan kanannya memeriksa kitab yang terletak di atas meja itu. Kitab yang tidak berjudul, akan tetapi di dalamnya terkandung pelajaran semedi menghimpun Sinkang yang aneh, dan di bagian belakangnya terdapat pelajaran ilmu silat pedang yang gerakan-gerakannya mirip dengan gerakan ilmu silat Sempo Chin Keng. Bun Beng tertarik sekali. Tanpa disengaja ia tiba di tempat itu, dan tidak ada jalan keluar baginya, berarti bahwa agaknya dia harus tinggal di situ sampai kematian merenggutnya. Daripada termenung memikirkan nasib, sebagai seorang penggemar ilmu silat tentu saja kitab itu merupakan hiburan besar baginya, untuk mengisi kekosongan. Mulailah ia membaca bagian pertama, bagian berlatih Sinkang. Dia sudah banyak melatih Sinkang dengan care semedi yang berlainan, yang ia pelajari dari mendiang gurunya, Xiao Lam Huo Siu, dan dari Xiao Lin Pai, di mana dia menerima tuntunan dari ketua Xiao Lin Pai sendiri, yaitu Cheng Jin Ha Siang. Kemudian ia pun mempelajari care semedi dan melatih Sinkang dari pelajaran yang dulu ia baka dari kitab Sempo Chin Keng. Kini, pelajaran dari kitab kuno itu mempunyai care, tersendiri, sungguh pun mirip dengan care yang diajarkan di Sempo Chin Keng, namun terdapat perbedaan care perkembangannya. Setelah membaca dan menghafal bagian terdepan, yaitu care bersemedi, ia berhenti dan membuka kitab itu pada halaman seperti tadi sebelum dibacanya, yaitu halaman 20, karena perutnya terasa lapar sekali. Dia mulai merasa bingung. Apa yang akan dimakannya untuk mengisi perutnya? Tidak ada sebatang pun pohon di situ, dan agaknya tidak ada seekor pun binatang. Dia mulai merangkak di antara batu-batu, dan mencari-cari. Akhirnya, di bagian yang tertutup bayangan, yang agak gelap dan hanya kadang-kadang saja terkena sinar matahari, dia menemukan banyak jamur yang bentuknya seperti payung, warnanya agak kemerahan dan maunya amis seperti darah. Bun Beng memetik sebuah kepala jamur dan membawanya ke tempat terang. Jamur itu warnanya merah dan bersih, kelihatan enak sekali, akan tetapi begitu ia dekatkan ke mulut, bau amis membuat ia muak dan dia tidak jadi memakannya. Kemudian ia teringat akan ucapan mendiang suhunya mengenai manusia, diantaranya tentang care manusia makan. Ternyiang di telinganya suara gunanya itu. Bun Beng, manusia pada umumnya menderita dalam hidupnya, terjadi pertentangan dalam batinnya sendiri karena seluruh gerak-geriknya dikuasai dan dikendalikan oleh nafsunya. Penggunaan panca indrianya sudah tidak pada tempatnya lagi. Lihat saja kalau manusia makan. Apakah sebetulnya maksud dari makan? Apakah manfaat dan kegunaannya? Agar perut yang lapar menjadi kenyang, agar dia tidak mati kelaparan suhu, jawabnya dahulu, ketika ia baru berusia belasan tahun. Benar, dan agaknya semua manusia mengerti akan hal itu. Akan tetapi pengertian itu hanya menjadi hafalan kosong belaka, karena tidak demikianlah prakteknya dalam hidup. Manusia makan bukan untuk perut lagi, melainkan untuk mulut. Karena itu, bukan seng perut yang diingat di waktu makan, melainkan seng mulut. Bukan manfaatnya bagi seng perut lagi yang dipentingkan melainkan kelezatan bagi seng mulut sehingga hilanglah arti sesungguhnya daripada makan. Maka timbulah bermacam pertentangan batin, timbulah keinginan untuk mendapatkan yang enak-enak bagi seng mulut. Manusia tidak peduli lagi akan arti makan bagi perut, melainkan mencurahkan perhatiannya untuk mendapatkan makan yang enak bagi mulut, tidak menghiraukan lagi apakah makanan itu baik bagi perut atau tidak. Sekarang dia baru mengerti akan tepatnya ucapan suhunya itu, dan dia mengingat akan wajangan selanjutnya. Seperti juga dengan mulut, manusia menyalahgunakan mata, telinga, hidung dan semua panca idrianya. Lupa lagi akan tugas sesungguhnya daripada semua anggota yang menjadi alat hidup itu sehingga semuanya dikuasai oleh nafsu ingin nikmat, ingin senang tanpa menjenguk fadahnya. Maka selalu mencari pemandangan yang indah-indah dan merangsang, yang enak bagi nafsu. Pelinga selalu mencari pendengaran yang indah bagi nafsu, hidung pun ingin selalu mencium yang sedap-sedap bagi nafsu, tanpa mengingat lagi akan kemanfaatannya. Dengan demikian, hidup ini menjadi kosong dan tidak berarti, hanya menjadi gerak pemuasan seng nafsu, menjadi budak pengabdi keinginan nafsu belaka. Teringat akan ini, di tempat sunyi itu, dalam menghadapi maut, pikiran bundeng menjadi jernih dan dapat menangkap arti daripada ucapan suhunya itu, baru terbuka matlebatinnya. Ia memandang lagi jamur di tangannya, kemudian dengan menekan nafsu yang menguasai hidupnya, lenyaplah bau amis dan lenyaplah kemuakannya, dan dimakanlah jamur itu. Dia tidak mempedulikan lagi rasanya karena tidak mau lagi dikuasai nafsu, yang diperhatikan hanyalah perutnya yang butuh isi. Setelah menghabiskan tiga buah camur, perutnya menjadi kenyang. Akan tetapi tiba-tiba perutnya terasa sakit seperti diremas-remas. Dia pergi sampai ke sudut dan membuang air besar di antara batu-batu basah, demikian hebat perutnya terkuras sampai dia jatuh pingsan, diam-diam dia mengeluh bahwa jamur yang dimakannya itu tentulah mengandung racun yang akan membunuhnya. Akan tetapi dia tidak merasa menyesal, juga tidak takut karena memang dia tahu bahwa dia sedang menghadapi kematian. Mati sekarang atau beberapa bulan lagi, apa bedanya? Bun Beng Syuman kembali. Sebelum membuka mata, dia mendengar suara mengiyang-nyang di seling suara berdetak seperti tambur dipukul, ataukah kepalanya yang dipukuli dengan iramat ratur? Dia membuka matanya. Tidak ada siapa-siapa di situ, dan kepalanya tidak dipukuli orang. Akan tetapi suara itu masih terus berbunyi, mengiyang-nyang dan berdetak-detak. Ketika ia memperhatikan, kiranya yang terdengar mengiyang-nyang adalah desir darahnya sendiri dan suara berdetak adalah denyut jantungnya. Wah, racun jamur bekerja dan aku akan mati, pikirnya. Akan tetapi, biarpun dia menanti datangnya maut sampai berjam-jam, maut tidak datang menjemput, bahkan suara itu makin lama makin melemah akhirnya lenyap. Jalan darahnya normal kembali. Ia bangkit duduk dan aneh, lututnya tidak selemas tadi. Perutnya tidak ngeri lagi, dan masih terasa kenyang. Wajah pemuda itu berseri gembira. Ia teringat akan kata-kata suhunya lagi, dan dia tidak peduli. Karena yang ada hanya jamur, jamur pula lah yang akan dimakannya kalau perutnya membutuhkan. Dia tidak perlu khawatir akan kebutuhan air. Di banyak tempat terdapat air bertitik, bahkan ada yang mengucur kecil dari celah-celah batu. Dan jamur merah banyak sekali terdapat di situ, tidak akan habis dimakan bertahun-tahun karena tentu akan tumbuh lagi. Yang jelas, jamur itu mengenyangkan perutnya. Makin giranglah hatinya setelah mendapat kenyataan bahwa kini perutnya tidak mulas lagi, hanya ia selalu mesti buang air setelah makan jamur, dan kedua lututnya cepat sekali sembuh, tenaganya pulih. Pada hari ketiga, Bun Beng mulai melatih diri dengan semedi seperti yang diajarkan di dalam kitab kuno di atas meja itu. Untuk menjaga agar dia dapat bersembunyi dan mengetahui kalau wanita itu muncul, dia menumpuk beberapa batu sebesar kepalan tangan di depan pintu rahasia. Kalau wanita itu muncul, tumpukan batu itu tentu akan runtuh dan mengeluarkan bunyi yang dapat membuat dia cepat bersembunyi. Kekuasaan Tuhan memang tak dapat terlawan oleh kekuasaan apapun juga. Kalau Tuhan belum menghendaki seseorang mati, ada saja jalan yang ditempuh orang itu tanpa disadarinya. Demikianlah pula dengan keadaan Bun Beng. Pemuda ini sudah jelas keracunan darahnya, dan pendekar sakti Sumahan sendiri sudah memeriksa dan menyatakan bahwa kalau tidak mendapatkan obat, pemuda itu hanya akan dapat hidup paling lama setengah tahun saja. Akan tetapi, karena terpaksa, tidak ada makanan lain kecuali jamur merah, dan karena sadar akan wajangan mendiang suhunya, Bun Beng nekat makan jamur, sama sekali tidak tahu bahwa jamur itu mengandung racun yang amat kuat. Racun terhisap oleh darahnya dan bertemu dengan racun di dalam darahnya akibat perbuatan pendetama haria. Betapa ajaibnya, kedua racun itu adalah racun yang sifatnya bertentangan sehingga saling membunuh. Andai kata Bun Beng tidak keracunan darahnya, tentu dia akan mati oleh racun jamur. Kini, racun jamur itu malah menjadi obat yang menghilangkan ancaman maut oleh racun yang berada dalam darahnya. Tentu saja Bun Beng tidak tahu akan hal ini, hanya dia merasa betapa kesehatannya pulih kembali dengan cepat. Dengan hati-hati sekali ia menjaga diri agar jangan sampai ketahuan oleh ketua Tian Leong Pang yang ternyata datang ke tempat itu kurang lebih sebulan sekali. Setiap kali datang melalui pintu rahasia itu, Bun Beng cepat bersembunyi dan mengintai, dan dia kembali menyaksikan betapa wanita sakti itu selalu macet kalau berlatih ilmu pedang sampai ke jurus 13. Selalu terhuyung-huyung dan mukanya menjadi pucat, napasnya menjadi sesat. Dengan tekun Bun Beng melatih sinkang menurut petunjuk kitab itu. Tiga bulan kemudian pelajaran ini selesai dilatihnya dan dengan girang sekali ia mendapat kenyataan bahwa tenaga sinkangnya meningkat secara luar biasa sekali, beberapa kali lipat lebih kuat daripada sebelum ia berlatih. Yang lebih menggirangkan hatinya lagi, setelah melatih diri dengan sinkang menurut petunjuk kitab itu, dia kini mampu melakukan ilmu silat sampo sinkeng dengan ringan dan mudah, bahkan dia dapat melakukan gerakan dengan care ilmu memindahkan tenaga dengan tepat sekali. Untuk ilmu memindahkan tenaga ini ia berlatih dengan batu besar yang ia lontarkan ke atas. Ketika batu itu meluncur ke arah tubuhnya, ia mengikuti gerakan batu itu, serta mengerahkan sinkang ke ujung tangan yang berlawanan. Kemudian ia memindahkan tenaga luncuran batu itu ditambah sinkangnya sendiri menghantam dari samping, membuat batu itu pecah berantakan. Setelah selesai melatih sinkang, mulailah ia mempelajari ilmu pedang yang terdapat dalam kitab itu. Kembali ia tercengang. Ilmu pedang itu memiliki gerakan yang hampir sama dengan sampo sinkeng sehingga dengan mudah ia dapat melatih diri, menggunakan pedang-pedangan batu yang ia buat dari batu karang yang banyak terdapat di tempat itu. Ilmu pedang ini terdiri dari 36 jurus dan dia melatih setiap jurus dengan teliti dan hati-hati sekali dan betapa herannya ketika ilmu pedang yang hampir seru apa dengan sampo sinkeng itu ternyata setiap jurusnya merupakan lawan dari jurus-jurus sampo sinkeng. Agaknya ilmu pedang ini memang sengaja dicipta orang sakti untuk menandingi sampo sinkeng. Untuk setiap jurus ia latih sampai selama 3 hari, dan makin mendekati jurus ke-13, dia makin berhati-hati. Akan tetapi ketika tiba saatnya ia melatih jurus ke-13 ini, dia dapat mainkan jurus itu dengan baik dan tidak terjadi sesuatu dengan dirinya seperti yang diderita oleh ketua Tian Leong Pang. Bun Beng jadi tercengang dan termenung setelah selesai melatih jurus ke-13 ini. Mengapa dia bisa mainkan dengan baik sedangkan ketua Tian Leong Pang yang jauh lebih lihai daripada dia itu tidak mampu? Pemuda ini tidak tahu bahwa kini ilmu sinkengnya sudah amat tinggi, hampir menandingi sinkeng ketua itu, dan tidak tahu bahwa ketua itu gagal karena tidak menguasai peraturan pernapasan ketika mempelajari jurus ke-13 itu. Ada pun Bun Beng sendiri, biarpun tidak mempelajari pernapasannya karena kitab itu tidak lengkap, namun dia telah mempelajari pengaturan napas ketika mainkan sempu sinkeng sedangkan ilmu pedang itu dasarnya sama dengan sempu sinkeng, bahkan menjadi ingbangannya. Dengan girang sekali Bu Beng mendapat kenyataan bahwa telah lima bulan lebih ia berada di tempat itu, dan kesehatannya terasa makin baik. Dia telah sembuh. Secara aneh dia telah sembuh. Kalau tidak, tentu dia sekarang telah mati seperti yang dikatakan pendekar super sakti. Pendekar itu tidak mungkin membohonginya. Jamur itu Kini ia dapat menduga bahwa tentu jamur-jamur itu yang menyembuhkannya, maka diam-diam ia menjadi girang dan bersyukur sekali. Sampai tiga bulan lebih ia mempelajari ilmu pedang dan akhirnya ia dapat mainkan semua jurus ilmu pedang itu dengan baiknya. Dia sendiri tidak sadar bahwa ketika ia mainkan batu kecil panjang seperti pedang itu, terdengar suara nyaring melengking dan tampak sinar berkelebatan yang mengandung hawa sebentar panas sebentar dingin. Selama itu, dia selalu bersembunyi kalau si ketua Tian Leong Pang muncul. Dia kini telah selesai melatih diri, dan penyakitnya pasti telah sembuh, maka timbulah keinginan hatinya untuk keluar dari tempat itu. Tak mungkin dia selamanya akan tinggal di tempat itu setelah kini dia tidak terancam maut. Akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat keluar dari situ? Dia bersikap sabar dan karena kini dia menduga bahwa jamur-jamur yang setiap hari dimakannya itu mengandung obat yang menyembuhkannya, maka kini dia mulai mencoba jamur lain karena selain jamur merah, di situ terdapat jamur putih, biru, hijau dan lain-lain. Selama ini yang dimakannya hanyalah jamur merah yang amis karena ternyata bahwa jamur itu selain mengenyangkan perut, juga dapat menahan dia sehingga tidak kelaparan. Kini setelah sembuh, timbul keinginan hatinya untuk mencoba jamur yang lain. Pertama-tama dia mencoba jamur yang putih. Jamur ini kepalanya berbentuk segi lima ujungnya meruncing seperti topti seorang petani, baunya tidak amis akan tetapi rasanya agak pahit. Begitu dia makan tiga buah, dia merasa mengantuk sekali, bundeng duduk bersandar batu karang dan merasa betapa selain mengantuk, juga tubuhnya makin lama makin terasa panas. Mula-mula rasa panas hangat-hangat ini nyaman sekali, dan ada perasaan girang luar biasa di dalam hatinya. Akan tetapi makin lama, terdapat perasaan yang amat aneh, yang membuat seluruh aurat-urat syaraf menegang dan dia menjadi gelisah bukan main. Dorongan hasrat nafsu birahi yang amat hebat membakar tubuhnya, membuat dia menderita hebat sekali, gelisah dan bingung, mengerang-gerang seperti orang dibakar perlahan-lahan, bergulingan ke sana-sini untuk melawan dan menekan hasrat yang meluap-luap itu. Terbayanglah di depan mata, di dalam otak dan di hatinya, wajah-wajah jelita dari Milana, K.W.I. Hang dan Syokbi, puteri ketua Butong Pai yang manis itu. Terbayang olehnya betapa mereka itu berganti-ganti tersenyum, bersikap manis dan bergema di telinganya suara mereka yang seperti merayunya. Aduh, gila! Aku sudah gila ia menjambak rambutnya, menampari dahinya, namun tetap saja bayangan tiga orang darah jelita itu berganti-ganti menggodanya, membuat nafsu birahinya makan memuncak. Semalam suntuk Bundeng mengalami penderitaan yang selama hidupnya belum pernah dia alami. Dia merasa tersiksa sekali, tetapi juga diam-diam merasa beruntung bahwa pada saat itu dia berada seorang diri. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukannya, apa yang akan terjadi andai kata di waktu itu ada seorang di antara tiga orang gadis itu yang berada di dekatnya. Dia tak dapat bertahan lagi. Setelah matahari terbit pada keesokan harinya, barulah dia terbebas daripada siksaan menggila itu. Seluruh tubuhnya terasa lemah dan lelah sekali, akan tetapi tubuhnya tidak panas dan denyut jantungnya normal kembali. Ia cepat mandi di bawah air terjun di depan goa, membiarkan air terjun menyeram kepala dan seluruh tubuhnya sehingga dia kembali merasa segar. Ketika dia kembali ke dalam, dia bergidik melihat jamur putih dan berjanji tidak akan mencoba-coba lagi makan jamur setan itu. Diam-diam ia merasa heran mengapa jamur-jamur di situ mengandung daya yang demikian mukjizat. Ia kini melirik ke arah jamur biru dan jamur hijau. Akan dicobanya juga kah jamur-jamur ini? Bagaimana kalau mengandung racun yang lebih mengerikan lagi? Betapapun juga, hatinya takkan pernah merasa puas sebelum ia mencobanya. Dia telah makan jamur merah selama setengah tahun di tempat itu dan akibatnya justru menguntungkan dirinya. Dia telah pula mencoba jamur putih yang biarpun membuat dia tersiksa hebat semalam suntuk, namun pengalaman itu pun tidak merugikannya. Apa salahnya kalau dia mencoba jamur yang lain? Dengan hati-hati ia makan sebuah jamur biru, sebuah saja karena dia sudah kapok, tidak berani makan banyak sehingga andai kata jamur itu beracun pula, pengaruh racunnya tidak terlalu hebat. Dan jamur ini lezat rasanya. Tidak berbau, dan rasanya gurih seperti digarami. Dengan jantung berdebar dia duduk bersandar batu karang, menanti akibat dari jamur biru itu. Suara air terjun bergemuruh terdengar dari situ. Tiba-tiba ia terbelalak, lalu memejamkan matanya. Apakah ini? Mabokah dia? Suara air bergemuruh itu kini lain sekali didengarnya. Seperti berubah menjadi berlagu dan berirama. Begitu indahnya, seolah-olah bukan suara air terjun, melainkan selosin macam alat musik ditambuh oleh tangan orang-orang ahli. Seperti dalam mimpi, Bundeng membiarkan pikirannya melayang-layang terbuai dan seolah-olah diayun dan dibawa terbang oleh suara air terjun yang berubah menjadi musik merdu itu. Air, jangan-jangan aku telah menjadi gelas sekarang, pikirnya dan ia cepat membuka matanya. Ia terbelalak dan mulutnya terngangam melihat cahaya matahari yang sekarang menjadi berwarna-warni, seperti pelangi. Dan batu-batu itu, begitu indah bentuknya dan begitu penuh rasa seni. Benarkah semua ini? Tempat itu dalam pandang matanya seolah-olah menjadi amat berbeda, menjadi seperti, ah, agaknya sorga begitulah macamnya. Dia menggerakkan kaki tangannya dan hampir dia berteriak. Dia seperti melayang-layang. Dia masih duduk di situ, akan tetapi merasa seolah-olah tubuhnya melayang, terbang di antara sinar matahari yang berwarna-warni indah sekali. Seperti dewa-dewa kalau terbang di antara mega-mega di angkasa. Di antara keadaan sadar dan tidak sadar, Bundeng mengalami hal yang benar-benar menakjubkan, indah luar biasa, dan nikmat rasanya. Dia tidak sadar lagi akan keadaan sekitarnya, semua nampak indah, bahkan dia tidak kaget atau tidak takut ketika melihat pintu rahasia itu terbuka dan seorang wanita berkerudung meloncat keluar dari pintu, dan terdengar wanita itu berseru kaget dan meloncat cepat, tahu-tahu telah berdiri di depannya. Bundeng memandangnya dengan tersenyum manis dan ramah, senyum sewajarnya seolah-olah dia bertemu dengan seorang sahabat lama, atau seorang bidadari kahyangan. Memang pantasnya bidadari. Bentuk tubuh yang amat indah, dan biarpun kepalanya ditutupi kerudung, namun kelihatannya pantas dan serasi dengan tubuhnya. Kau! Gak Bun Beng ketua Tian Leong Pang itu membentak, penuh keheranan, kekagetan dan juga kemarahan. Bun Beng tersenyum lebar, bangkit berdiri dan memberi hormat. Suaranya penuh kegirangan dan kejujuran ketika ia berkata, Benar, Lo Chiampua, saya gak Bun Beng. Selamat bertemu dan semoga Lo Chiampua selalu bahagia dan sehat seperti saya. Agaknya jawaban ini membuat ketua Tian Leong Pang sedemikian herannya sehingga lupakan kemarahannya. Bagaimana kau bisa berada di sini? Saya? Saya terbang, heheheh, saya, saya hanyut oleh air sorga, sampai di sini, senang sekali, Lo Chiampua. Betapa indahnya sorga ini, heheheh. Sepasang matu dibalik kerudung itu berkilat dan mirahai, wanita berkerudung itu, mengerutkan alisnya. Heran sekali, pikirnya, bagaimana bocah ini bisa masuk ke sini? Dia melihat sikap dan mendengar bicaranya, agaknya anak ini telah menjadi gila. Pada dasarnya, mirahai bukanlah seorang yang kejam. Sama sekali tidak. Dia dahulu adalah putri kaisar yang sejak kecil telah mempelajari segala macam dasar kebajikan dari kitab-kitab kesusastraan kuno yang penuh filsafat di samping ilmu silat yang tinggi. Memang wataknya keras dan berdisiplin karena dialah dahulu menjadi panglima kerajaan ayahnya, memimpin pasukan pembasmi kaum pemberontak yang amat disegani. Memang wataknya berubah menjadi dingin karena tekanan batin setelah dia berpisah dari suaminya, pendekar super sakti, dan rasa sakit hati karena merasa disiasiakan suaminya yang tercinta itu membuat dia menjadi makin keras dan dingin, namun hal ini sama sekali bukan mengubahnya menjadi seorang yang berwatak kejam. Dia tadinya bermaksud membunuh Bun Beng, karena pemuda ini selain telah mengacaukan Tian Leong Pang dan telah membunuh orang-orangnya, juga telah mengetahui rahasianya bahwa ketua Tian Leong Pang yang selalu menyembunyikan keadaan dirinya di balik kerudung, sebetulnya adalah istri pendekar super sakti. Di samping itu, karena tahu pula bahwa pemuda ini adalah anak haram dari Datuk Sesat Gakliat, maka dianggapnya bahwa anak itu pun keturunan seorang jahat yang berwatak rendah dan jahat pula. Tetapi ketika tanpa disangka-sangkanya pemuda itu tahu-tahu muncul di dalam tempat rahasianya ini dalam keadaan seperti orang gila, dia menjadi tak tega untuk membunuhnya dan merasa kasihan di samping keheranannya bahwa pemuda itu yang tadinya ia lihat lumpuh dan terluka hebat, masih belum mati, bahkan tidak lumpuh lagi. Bocah gila, berapa lama engkau berada di sini? Hahaha, lociapwe baru tahu sekarang, ya? Saya sudah lama sekali di sini, sudah setengah tahun? Haha, sudah habis kitab itu saya pelajari. Apa? Kau Mirahai meloncat ke depan, tangannya bergerak mencengkeram ke arah pundak Bun Beng. Wut, hehehe, dengan gerakan yang ringan dan mudah saja Bun Beng miringkan tubuhnya dan Mirahai berturut-turut melanjutkan cengkeramannya sampai tiga kali, tetap saja ia mencengkeram angin dan pemuda itu dapat mengelaknya dengan mudah. Diam-diam ia terkejut menyaksikan gerakan yang luar biasa ringan dan gesitnya itu. Hei, ii, tahan dulu, lociampul. Jangan main-main dengan pukulan berbahaya Bun Beng mengangkat tangan, sikapnya riang dan wajahnya berseri, tubuhnya bergoyang-goyang, karena terasa amat ringan, seolah-olah melayang-layang. Sedikitnya tidak ada pikiran takut, khawatir atau apa saja karena pikiran itu kosong, pandang matanya menjadi terang, pikirannya terang dan ia merasa seolah-olah dunia, Semua benda, dirinya dan juga ketua Tian Liong Pang itu telah berubah sama sekali, semua kelihatan menyenangkan hati. Inilah akibat dia makan jamur biru yang ternyata mengandung racun yang hebat dan luar biasa, lebih hebat daripada racun dan ganja dan madat. Racun jamur biru ini memengaruhi sistem syaraf di dalam otak, membuat dia tidak memikirkan, tidak membayangkan sesuatu. Segala rasa khawatir, takut, marah dan lain-lain timbul dari pikiran dan ingatan. Pikiran menggambarkan rasa takut, khawatir, iri, dengki dan lain-lain. Maka setelah pengaruh racun itu melenyapkan bayangan ini, dalam keadaan kosong dan bersih pikiran mereka jadi terang, pandang mata pun tidak dipengaruhi nasu yang timbul dari pikiran. Itulah sebabnya maka segala hal tampak, terdengar, dan terasa amat indah oleh Bun Beng, karena jauh berbeda daripada biasa. Pikiran yang dibebani segala macam kekhawatiran, ketakutan dan macam-macam perasaan lain mengeruhkan pandangan dan pendengaran, seperti yang diderita oleh semua manusia. Namun dalam keadaan istimewa itu, Bun Beng menghadapi kenyataan yang lain daripada biasanya. Loh Chiam Pual, saya telah mempelajari semua isi kitab dengan baik. Bukankah itu menyenangkan sekali? Mirah Hai yang sudah mengangkat tangan itu menurunkan lagi tangannya, memandang tajam penuh keraguan. Jelas bahwa bocah ini lebih gesit daripada dahulu ketika membuat kekacauan di Tian Leong Pang, pikirnya. Melihat sikap dan bicaranya, seperti orang yang miring otaknya. Mana mungkin dia berada di sini selama setengah tahun tanpa dia ketahui? Apalagi mempelajari seluruh isi kitab. Akan tetapi, siapa tahu. Kau sudah mempelajari semua isi kitab dengan hasil baik. Juga ilmu pedangnya ia bertanya, tertarik karena selama setahun lebih dia masih belum berhasil melatih ilmu pedang dari kitab itu, selalu gagal dalam jurus ke-13 dan seterusnya. Hehehe, tentu saja, Lociampua selalu gagal dan tersandung dalam jurus ke-13 dan ke-14. Apa tandas rumah itu nirahai terbelalak dan kini dia mencurahkan perhatiannya? Kalau anak ini dapat tahu akan hal itu, berarti belum tentu dia membohong bahwa dia telah lama berada di sini dan telah mempelajari isi kitab. Dan engkau mengatakan telah berhasil mempelajari semua ilmu pedang itu. Ah, siapa mau percaya omonganmu? Kuliat, sebatang pedang pun engkau tidak punya. Saya mempergunakan pedang ini, Lociampua. Bundeng memungut batu kecil panjang menyerupai bentuk pedang dan mengangkat ke atas sambil tersenyum lebar. Gak Bundeng, kalau benar engkau telah dapat menguasai ilmu pedang Lotian Kiam Sud. Aih, namanya Lotian Kiam Sud, ilmu pedang pengacau langit? Bukan, Nen. Lociampua tentu ingin mengetahui bagaimana saya mainkan ilmu itu, bukan? Mirahai mengangguk, kagum akan kecerdikan pemuda yang seperti gelah itu. Terutama jurus ke-13 dan seterusnya, bukan? Kembali Mirahai mengangguk, kini kekagumannya bercampur keheranan. Pemuda itu seolah-olah dapat membaca isi hati dan pikirannya. Memang demikianlah, dalam keadaan terpengaruh racun jamur biru itu, ketika pikiran Bundeng kosong bersih, pandang matanya menjadi tajam luar biasa. Nah, lihatlah, Lociampua. Pemuda itu lalu menggerakkan pedang batunya, bersilat pedang mulai dari jurus ke-13. Gerakannya demikian gesit dan sempurna sehingga Mirahai memandang bengong, penuh keheranan dan iri hati karena dia mendapat kenyataan betapa Bundeng benar-benar dapat mainkan jurus-jurus itu, ke-13 sampai terakhir, dengan lancar, sempurna, dan sama sekali tidak membawa akibat buruk seperti yang telah dialaminya. Pedang batu itu mengeluarkan bunyi berdesing, melengking seperti suling ditiup, dan terasalah olehnya hawa dingin dan panas silih berganti keluar dari angin pedang batu itu. Hebat! Luar biasa Mirahai berseru setelah Bundeng menyelesaikan ilmu silat pedangnya dan melempar pedang batu ke bawah sambil tersenyum lebar. Tiba-tiba wanita itu meloncat ke depan dan secepat kilat tangannya bergerak menotok Bundeng yang merasa seperti melayang-layang itu, agaknya tidak menyangka buruk sama sekali sehingga dia tidak mengelak maupun menangkis. Cus sebuah totokan yang amat tepat mengenai jalan darah di pundak kanannya dan robohlah pemuda itu dalam keadaan lemas dan lumpuh. Ia roboh terlentang akan tetapi masih memandang ke arah wanita itu dengan senyum menghias bibir, seolah-olah keadaan tertotok itu mendatangkan rasa senang yang luar biasa. Setelah menotok Bundeng, Mirahai lalu mencabut pedangnya, kemudian dia yang sudah menghafal jurus-jurus ilmu pedang itu lalu bermain silat pedang, mulai dari jurus ke-13. Pemuda itu bisa memainkannya, masa dia tidak? Tingkat kepandainya tentu jauh lebih tinggi daripada pemuda itu, buktinya pemuda itu dapat dirobohkannya sekali totok. Mungkin karena dia takut-takut, maka dia tidak pernah berhasil. Kini dia harus nekat, tidak menghentikan gerakannya kalau ada kepeningan dan sesak dada menyerangnya. Dalam keadaan terpengaruh jamur biru itu, pandangan Bundeng menjadi terang dan kini ia dapat melihat di mana letak kesalahan ketua Tian Leong Pang itu, ialah di bagian pengaturan napas. Dia melihat dan mengetahui ini, akan tetapi karena dia kagum akan keindahan yang dilihatnya dalam keadaan terpengaruh dan mabok itu, dia diam saja, hanya memandang dengan mulut tersenyum. Mirahai bersilat dengan gerakan cepat dan kuat. Alisnya berkerut, kepalanya terasa pening dan dadanya sesak, akan tetapi dia tetap nekat melanjutkannya dengan jurus ke-14. Dia agak terhuyung, napasnya terengah, namun dia masih dapat bermain sampai jurus ke-20 dan tiba-tiba ia mengeluarkan keluhan pajang, pedangnya terlepas, tubuhnya roboh dan wanita ini tingsan. Bundeng mengeluh perlahan. Pemandangan yang indah itu mulai berubah dan akhirnya ia sadar. Tanpa disengaja oleh Mirahai, totokan itu telah membuyarkan pengaruh racun jamur biru. Makin sadar, makin terkejutlah Bundeng teringat akan semua yang telah terjadi tadi. Teringat pula dia akan keadaannya setelah makan jamur biru dan dia menjadi bengong. Bagaimana dia bisa begitu berubah? Mengapa dia berani bersikap seperti mempermainkan ketua Tian Liong Pang dan sama sekali tidak menjadi takut? Kini timbul rasa takut dan ia cepat mengerahkan seluruh tenaga singkangnya. Tak lama kemudian ia berhasil membobol totokan dan jalan darahnya kembali normal kembali. Cepat ia meloncat dan menghampiri ketua Tian Liong Pang yang masih rebah miring dalam keadaan pingsan. Ah, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggunya, ia berpikir cepat. Dia ingin keluar dari tempat ini dan sekaranglah saatnya. Dia memutar rotak sebentar, membayangkan kemungkinan dan bahaya-bahayanya. Setelah mencari akal, ia cepat melepaskan kerudung penutup muka ketua Tian Liong Pang itu, juga menanggalkan jubah luar seperti mantel yang besar, agaknya dipakai oleh ketua itu sebagai penahan dingin, tidak lupa mengambil pedang dan sarungnya, kemudian ia meloncat meninggalkan tubuh ketua yang pingsan itu, menghampiri pintu rahasia. Dia sudah tahu akan alat rahasia pembuka pintu itu. Diputarnya batu di sudut dan pintu itu terbuka. Bun Beng cepat mengenakan kerudung menutupi kepalanya, mengenakan jubah luar yang lebar dan menyerungkan pedang si ketua yang telah diambilnya. Kemudian dengan tekat bulat ia memasuki pintu rahasia. Ketika ia menengok ke arah tubuh yang masih belum bergerak, kemudian memandang ke arah jamur-jamur di sebelah kiri untuk penghabisan kali, dia bergidi. Jamur-jamur merah telah menolongnya, jamur putih membuat dia terangsang birahi hebat, dan jamur biru, ah, dia bergidi kalau mengingatnya. Hampir saja dia celaka oleh jamur itu, ataukah sebaliknya? Bagaimana Anda kata dia dalam keadaan normal bertemu dengan ketua Tian Longpang? Agaknya, menurutkan akal waras, dia akan membela diri mati-matian, dan besar kemungkinan dia akan terbunuh. Kalau begitu, belum tentu jamur biru itu mencelakakannya, bahkan sebaliknya, telah menolongnya sehingga akibatnya si ketua tidak membunuhnya, roboh pingsan dan membuka kesempatan baginya untuk menyelamatkan diri keluar dari tempat itu. Pintu rahasia itu bersambung dengan sebuah lorong di bawah tanah yang amat panjang, ada kalanya naik, ada kalanya turun, terbuat dari anak tangga batu. Setelah berjalan cepat lebih dari satu jam, lorong itu mulai naik melalui tangga batu dan terus naik. Ketika ia keluar dari pintu terakhir, kiranya lorong itu menembus di sebuah lubang kuburan yang sudah terbuka. Sebuah kuburan tua di tengah-tengah tanah pekuburan. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika di kanan-kiri lubang kuburan itu berdiri belasan orang tokoh Tian Liong Pang tingkat tertinggi. Untung ia masih ingat akan penyamarannya, maka dia bersikap tenang. Satu-satunya masalah yang akan dapat menggagalkan penyamarannya adalah suaranya. Akan tetapi, mengingat betapa anehnya watak ketua Tian Liong Pang, dia dapat diam saja tanpa mengeluarkan suara dan siapakah di antara mereka yang berani bertanya akan hal ini. Dia akan menutup mulut, tidak mengeluarkan kata-kata, seolah-olah ketua Tian Liong Pang sedang berduka, marah, atau sedang bertapa, Bisu. Melihat ketua mereka muncul dari lubang, orang-orang Tian Liong Pang itu segera memberi hormat dengan membongkok, kemudian mereka mengangkat sebuah peti mati yang berada di situ, dimasukkan lagi ke dalam lubang, kemudian menutup papan besi yang atasnya penuh tanah dan rumput, ditutupkan lagi sehingga kini kuburan itu kelihatan seperti kuburan biasa. Melihat ketua mereka diam saja dan hanya memandang dengan sinar matel, tajam melalui lubang kerudung, Syai Chulomo mewakili temannya menjura dan berkata, Harap Pangcu Sudi memaafkan kami yang tanpa diperintah berani menanti keluarnya Pangcu dari tempat terlarang. Hal ini kami lakukan dengan amat terpaksa, karena tempat kita kedatangan tamu-tamu dari Pulau Neraka. Apa Bun Beng meniru suara nirahai yang karena dalam pertemuannya dengan wanita itu, sampai beberapa kali nirahai berseru seperti itu? Dengan meniru sebuah kata-kata saja, dengan suara ditinggikan, Bun Beng tidak melihat adanya bahaya dikenal perbedaannya. Mereka berjumlah lima orang dari tingkat teratas, melihat dari warna muka mereka yang berwarna terang. Agaknya mereka tidak mengandung maksud baik, memaksa hendak berjumpa dengan Pangcu sendiri. Sekarang mereka berada di dalam ruangan tamu dan dihadapi oleh Teng Kou Niu. Bun Beng mengerti siapa yang dimaksudkan dengan Teng Kou Niu itu, tentulah Teng Wisiang Yang Liai, kepala pelayan dan orang kepercayaan ketua Tian Liong Pang. Timbul kekhawatiran di dalam hatinya, khawatir akan keselamatan Milana. Maka dia hanya mengangguk, kemudian menggerakkan kepalanya dan tangannya sebagai perintah agar mereka mengantarkan ke tempat tamu. Sikap ini agak mengherankan para tokoh Tian Liong Pang, akan tetapi mereka hanya mengira bahwa ketua mereka amat marah mendengar berita itu, dan tentu saja hendak muncul menemui tamu dengan sikap garang, dikawal dan diantar oleh para pembantunya. Maka Sae Chulomo lalu membuka jalan dan diikuti oleh Bun Beng yang sesungguhnya tidak tahu ke mana harus menuju karena dia tidak mengenal tanah kuburan ini. Kalau dia sudah sampai di dalam markas Tian Liong Pang yang terletak di lembah sungai Wong Ho itu, tentu saja dia dapat mengenalnya karena dia pernah berada di situ sebagai tamu kemudian sebagai tawanan. Ketika tiba di ruangan tamu, Bun Beng tanpa bicara menghampiri kursi ketua yang kosong dan duduk dengan tenang. Lima orang yang mukanya berwarna aneh, hijau pupus, ungu muda, dan merah muda, bangkit berdiri dari tempat duduknya, menjurah ke arah seng ketua dan seorang di antara mereka yang bermuka merah muda dan berkepala gundul kelimis seperti lilin, berkata, kami dari pulau neraka, sebagai utusan tuju, majikan pulau, mengaturkan hormat kepada Tian Liong Pang Chu. Bun Beng hanya mengangguk, membiarkan mereka duduk kembali dan dia menggapai kepada Teng Wisiang yang cepat menghampiri ketuanya dan memberi hormat. Bun Beng tidak berkata-kata, hanya menggerakan tangan menunjuk kepada para tamu dan menggerakkan kepalanya diangkat sedikit, sebagai isyarat agar Teng Wisiang yang mewakilinya berbicara dengan para tamu itu. Teng Wisiang menganggap bahwa ketuanya merasa terlalu tinggi untuk berbicara dengan tamu-tamu pulau neraka yang hanya utusan-utusan itu, maka dia sebagai wanita yang cerdik sekali dia berdiri di belakang ketuanya lalu berkata nyaring, ketua kami yang mulia telah datang dan kalau kalian berlima dari pulau neraka masih dibiarkan duduk sebagai tamu, hal itu berarti bahwa ketua kami sudah cukup murah hati dan menerima kedatangan kalian. Sekarang, harap kalian suka bicara setelah menghadap ketua kami, apa keperluan kalian datang mengunjungi Tian Liong Pang. Lima orang pulau neraka itu mengerutkan alis dan diam-diam merasa mendongkol sekali. Mereka adalah orang-orang tingkat tinggi dari pulau neraka, pula mereka adalah utusan pribadi ketua atau majikan mereka, akan tetapi ketua Tian Liong Pang menerima mereka tanpa mengucapkan sepatah kata, berarti memandang sangat rendah. Si kepala gundul muka merah muda yang usianya sudah 50 tahun lebih, gemuk pendek, segera berkata, saya Kong Tutek bersama Sute Chi Song, dia menuding ke arah orang muka merah muda kedua yang tubuhnya gendut tinggi besar kepalanya kecil, kemudian melanjutkan, ditemani tiga orang para sute yang satu dua tingkat lebih rendah sebagai utusan cucu kami, selain datang mengaturkan hormat kepada ketua Tian Liong Pang, juga kami mendengar bahwa Tian Liong Pang Cu telah mempelajari semua ilmu yang ada di dunia ini. Karena itu, cucu kami mohon agar Pang Cu suka memberi petunjuk, mengalahkan kami dengan ilmu kami sendiri. Kalau ternyata Tian Liong Pang Cu dapat melakukan hal ini, cucu menawarkan kerjasama untuk menghadapi Pulau Es, akan tetapi kalau tidak, berarti benar bahwa Tian Liong Pang Cu hanya mencuri ilmu-ilmu itu dari mereka yang telah diculik, maka tidak dapat mengalahkan kami dengan ilmu kami sendiri karena pihak kami belum pernah ada yang dapat diculik. Keadaan menjadi hening dan orang-orang Tian Liong Pang memandang marah. Yang hadir di ruangan tamu itu hanyalah orang-orang tingkat tinggi dari Tian Liong Pang, Seng Ketua, Teng Wixiang, Syai Chulomo Bok Tel An Kok, Lui Hang Xin Chiang Chi Geng, dan beberapa orang lagi yang kepandainya sudah tinggi. Mereka memandang ke arah ketua mereka, menduga bahwa tentu Seng Ketua akan marah dan menghajar lima orang Pulau Neraka yang telah berani mengeluarkan kata-kata lancang itu. Akan tetapi, Bun Beng hanya menggerakkan tangan ke arah para pembantu Tian Liong Pang, kemudian menudin ke arah lima tamu itu. Jelas maksudnya bahwa Seng Ketua yang tiba-tiba menjadi pendiam itu memerintahkan agar para tokoh Tian Liong Pang mewakilinya menghadapi para tamu yang menantangnya bertibu. Gowi, Chuan Berlimat, dari Pulau Neraka kata pula Teng Wixiang dengan suara nyaring. Andai kata cucu dari Pulau Neraka sendiri yang datang, belum tentu ketua kami yang mulia merasa cukup pantas untuk dilayaninya sendiri. Apalagi hanya utusan-utusan yang tingkatnya rendahan. Kalau memang Pulau Neraka berniat baik, mengapa mesti menantang? Kalau kalian sudah menantang, di sini cukup tersedia tenaga untuk melayani kalian, tidak perlu ketua kami turun tangan, kami para pembantunya sudah cukup untuk membuka matuk kalian bahwa Tian Liong Pang tidak boleh dibuat main-main. Bun Beng mengangguk-angguk tanda setuju dan tanwis yang menjadi girang, maka dilanjutkannya, silakan mengajukan jago dari Pulau Neraka, kami akan menandingi. Kong Tutek, tokoh Pulau Neraka yang gundul itu, mengangkat kedua alisnya dan berkata, Ah ah, Tian Liong Pangcu merasa terlalu tinggi untuk melawan kami. Cukup mengajukan anak buahnya. Baiklah, biar kita coba-coba sebentar agar Pangcu dari Tian Liong Pang menyaksikan sendiri bahwa kami dari Pulau Neraka sudah cukup berharga untuk ditandingi sendiri oleh Tian Liong Pangcu. Karena kedatangan kami sebagai utusan majikan kami untuk mencoba kepandayan Tian Liong Pangcu, bukan untuk mengadakan pibu, pertandingan silat, maka biarlah kami hanya mengajukan dua orang jago, yaitu Sute Cisong dan saya sendiri. Sute, majulah dan perlihatkan bahwa kita cukup berharga untuk menerima petunjuk Tian Liong Pangcu sendiri. Laki-laki gendul tinggi besar itu mengangguk lalu bangkit dari tempat duduknya dan melangkah maju ke tengah ruangan. Dia menghadapi ketua Tian Liong Pang dan menjura sambil berkata, Tian Liong Pangcu, saya Cisong, orang dari kalangan tingkat tiga di Pulau Neraka, mohon petunjuk darimu. Teng Wisiang tentu saja tidak berani lancang mengajukan jago, maka dia menoleh ke arah ketuanya sambil bertanya, harap Pangcu suka menunjuk seorang di antara kami untuk menghadapinya. Seingat Bun Beng, orang paling lihai di dalam perkumpulan itu sesudah ketua Tian Liong Pang, adalah Teng Wisiang sendiri, kemudian mungkin sekali paman kakeknya, Syai Chulomo. Tokoh Pulau Neraka yang tinggi besar ini, sebagai Sute Si Gundul, tentu tidak seliai Si Gundul, maka sebaiknya kalau Cisong ini dilawan oleh Syai Chulomo, sedang nanti Kong Tutek dilawan oleh Teng Wisiang. Ia mengharapkan agar kedua orang pembantunya itu akan memperoleh kemenangan sehingga dia sendiri tidak usah maju turun tangan, karena kalau dua orang itu kalah, apalagi dia sendiri. Dan kalau dia turun tangan, tentu akan terbuka rahasianya. Hal ini akan menimbulkan keributan. Sebaliknya kalau dua orang tokoh Tian Liong Pang itu dapat membereskan kedua orang Pulau Neraka itu, tentu urusan menjadi selesai dan dengan mudah dia akan cepat meninggalkan tempat berbahaya itu. Kalau sampai berlama-lama, kemudian muncul Milana, apalagi kalau sampai muncul Ibu Milana sendiri yang tadi pingsan di dalam tempat rahasia, wah, tentu celaka dia. Tanpa mengeluarkan sepatah katapun, dia lalu menudingkan telunjuknya ke arah Syai Chulomo. Kakek berusia 60 tahun lebih yang mukanya menyeramkan seperti mukasinya ini, yang pakaiannya sederhana, rambutnya putih semua, tadinya duduk dan kelihatan lenggat-lenggut mengantuk setelah dia tadi mengantarkan Seng ketua keruangan itu. Kini tiba-tiba ia meloncat bangun dan tertawa bergelak. Hahaha, terima kasih, Pangcu. Memang sudah saya sangka bahwa tentu Pangcu akan memilih saya untuk memberi hadiah beberapa gebukan kepada si muka merah ini. Dia melangkah lebar ke tengah ruangan menghampiri Chi Song dan setelah berhadapan, keduanya saling pandang dengan sinar matel, tajam menyelidik, seperti tingkah dua ekor ayam yang hendak bertanding. Chi Song memandang kakek itu dari atas ke bawah, kemudian berkata, Kalau tidak salah dugaanku, engkau ini tentulah saya culomo yang amat terkenal itu. Hahaha, kalau sudah mengenal namanya, inilah orangnya dan kalau takut lebih baik lekas berlutut minta ampun kepada Pangcu kami dan cepat melingkarkan buntutmu lalu angkat kaki dari sini. Chi Song bukanlah seorang yang mudah dibikin marah oleh hejekan dan kata-kata menghina. Dia adalah seorang tokoh yang cukup tinggi tingkatnya di pulau neraka, apalagi bersama Su Hengnya saat itu menjadi utusan majikannya. Tentu saja dia maklum bahwa kakek muka singa itu mengeluarkan kata-kata memancing panasnya hati karena kemarahan merupakan langkah awal yang keliru dan merugikan dalam menghadapi pertandingan melawan orang yang tak boleh dipandang ringan. Ia tersenyum dan berkata, Kebetulan sekali, Syai Culomo. Biarpun saya tidak berkesempatan, atau mungkin belum berhasil menerima petunjuk Pangcu kalian, kini berhadapan denganmu, seorang tokoh Tianlong Pang yang terkenal, merupakan kehormatan besar sekali. Hanya aku khawatir, kalau sampai engkau kalah oleh seorang tak terkenal seperti Chi Song ini, hal itu tentu akan menimbulkan malu besar. Hahaha, engkau boleh juga Syai Culomo tertawa, maklum bahwa dia tak berferhasil memanaskan hati lawan. Nah, aku telah siap, majulah. Chi Song tersenyum menyeringai dan mukanya yang berwarna merah muda itu kelihatan berkilau. Engkau lebih tua daripada aku, Syai Culomo, sepatutnya aku mengalah. Mulailah. Apa? Biarpun engkau lebih muda, akan tetapi engkau seorang tamu, sebagai pihak cuan rumah selayaknya kalau aku mengalah. Nah, seranglah kedua orang ini memang cerdik dan tahu bahwa lawannya adalah orang yang berilmu tinggi, maka mereka segan untuk menyerang lebih dulu. Bagi seorang ahli silat kelas tinggi, menyerang lebih dulu tidak menguntungkan. Baik, sambutlah Chi Song si muka merah muda itu membentak. Tiba-tiba seluruh tubuhnya tergetar dan kedua tangannya bergerak perlahan. Tadinya kedua tangan dirangkap di depan dada seperti orang memuja dewa, kemudian kedua telapak tangan saling membesut, yang kiri terus bergerak lurus ke atas, sampai tegak di atas kepala, yang kanan terus bergerak lurus ke bawah sampai menunjuk tanah di bawah perut. Warna mukanya yang tadinya merah muda berubah agak tua, sepasang matanya mengeluarkan cahaya berapi dan perlahan-lahan terdengar suara berkerotokan dari buku-buku tulang tokoh Pulau Neraka ini. Melihat ini, Syai Chulomo terkejut, maklum bahwa lawan ini sedang mengerahkan Sinkang yang mukjizat dan mengingat bahwa dia seorang tokoh Pulau Neraka, tidak akan anehlah kalau Sinkang lawannya itu mengandung hawa beracun yang dasyat. Maka dia cepat memasang kuda-kuda, pandang matanya tak pernah meninggalkan gerakan lawan, siap menghadapi terjangan pertama dan karena maklum akan kelihayan lawan, kakek ini sudah memasang kuda-kuda dari ilmu silat tangan kosong yang ia pelajari dari ketuanya, yaitu gabungan dari ilmu silat Pat Mokun Hoat dan Pat Siam Sien Kun, ilmu silat delapan iblis dan ilmu silat sakti delapan dewa. Kedua kakinya terpentang lebar, tidak bergerak sama sekali, akan tetapi tubuhnya dari lutut ke atas membuat gerakan-gerakan, kadang-kadang naik turun dengan lutut ditekuk, juga berputar ke kanan-kiri, namun matanya tak pernah meninggalkan lawan. Keadaan menjadi tegang sekali karena semua orang maklum bahwa dua orang kakek itu sedang saling mencari sasaran. Hai iiit, TTT Chi Song mengeluarkan teriakan nyaring dan panjang, tubuhnya sudah menerjang maju, kedua tangannya melakukan pukulan-pukulan dengan jari terbuka, menyambar atas dan bawah bertubi-tubi dan mengikuti arah tubuh lawan mengelap. Hiyaaah Sai Chulomo juga melengking nyaring, tubuhnya mengelap ke kanan-kiri, kedua kakinya mulai membuat gerakan melingkar menurutkan garis Pat Kua, segi delapan, kedua tangannya juga menangkis dengan pengerahan Sien Kang, yaitu menangkis hawap pukulan lawan dengan hawap pukulan tangannya sendiri karena dia maklum betapa bahayanya pukulan itu, melihat betapa kedua tangan lawan ternyata mengeluarkan bau amis dan mengeluarkan uap tipis berwarna hitam. Bun Beng terbelalak kagum menyaksikan pertandingan itu. Baginya, gerakan kedua orang itu kurang cepat, akan tetapi tenaga Sien Kang yang terkandung dalam pukulan-pukulan mereka membuat ia bergidik. Dia sendiri tidak tahu bahwa tenaga Sien Kangnya kini telah meningkat sangat hebat, dan mengira bahwa dia tidak akan sanggup menghadapi pukulan dengan tenaga Sien Kang seperti yang dilakukan oleh Chi Song atau Paman kakeknya. Pertandingan berjalan seru bukan main setelah kini Sai Chulomo membalas serangan lawan dengan totokan jari tangan yang dia ambil dari ilmu Sien Chou Akun, juga hasil ajaran ketuanya. Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Mirahai kepada para pembantunya adalah ilmu silat lama yang dahulu menjadi ilmunya pendekar wanita sakti mutiara hitam. Namun, berkat pengertian Mirahai akan banyak sekali ilmu silat tinggi, ketua Tian Leong Pang ini telah mengubah ilmu-ilmu itu, disisipkan jurus yang diambilnya dari ilmu lain untuk memperlihai ilmu silat tua itu, dan mengurangi bagian-bagian yang tidak perlu. Dengan sendirinya, dibandingkan dengan kehebatan ilmu itu ketika dimainkan oleh mutiara hitam dahulu, kini lebih dahsyat lagi. Plak-plak duk. Kedua orang itu terlempar ke belakang ketika dua kali lengan mereka beradu dan disusul tembukan tangan mereka saling mendorong. Sai Chulomo cepat menjatuhkan diri dan bergulingan kemudian meloncat bangun kembali, tepat pada saat lawannya yang tadi terlempar membuat gerakan berjungkir balik ke belakang sampai lima kali dan kini juga sudah berdiri kembali. Mereka berdiri tegak, saling pandang dalam jarak hampir 10 meter. Chi Song menjadi penasaran sekali. Ia telah menggunakan pukulan yang mengandung hawa beracun, akan tetapi kakek bermuka singa itu mampu menangkisnya dengan tenaga yang amat besar, sama besarnya dan agaknya kakek itu tidak terpengaruh oleh hawa beracun yang keluar dari tangannya. Hal ini tidak mengherankan karena kakek bermuka singa itu ketika mengadu lengan dan tangan, menggunakan tenaga hongden dan kin, tenaga selat sakati yang kosong sehingga tidak dapat terpengaruh oleh hawa pukulan beracun, namun yang memiliki kekuatan dasyat sekali. Hahaha, orang pulau neraka, kepandaianmu hebat seperti iblis. Engkau memang patut tinggal di neraka Sai Chulomo mengejek. Hahaha, tiba-tiba tubuh Chi Song meloncat ke atas, menerjang dari atas dengan tendangan kedua kakinya ke arah dada kakek muka singa. Inilah keistimewaannya si tinggi besar muka merah muda itu, yaitu tendangan terbang. Sai Chulomo terkejut sekali, cepat mengelak, namun tendangan dari udara yang berantai itu tetap saja menyerempet pundaknya. Betapapun juga, kakek ini masih sempat menangkap kaki kiri dan membetut ke bawah sehingga biarpun dia terhuyung oleh tendangan itu, tubuh lawannya terbanting ke atas tanah sampai berdebuk dan kalau saja Chi Song tidak memiliki kekebalan tentu tubuhnya akan remuk. Chi Song menggelundung dan meloncat lagi, hampir berbareng dengan Sai Chulomo yang sudah dapat mengatur keseimbangan tubuhnya. Hahaha, tendangannya luar biasa sekali. Ah, orang-orang Pulau Neraka memang hebat. Kalau tenaga Tian Liong Pang dan Pulau Neraka digabung untuk menghantam Pulau Es, tentu Pulau Es akan dapat dihancurkan Sai Chulomo berkata memuji. Uh, kau pun hebat, Sai Chulomo, dan ucapanmu itu tepat sekali. Sayang ketuamu tidak mau mencoba kepandaianku agar dapat kami lihat apakah dia patut bekerja sama dengan cucu kami. Hati Bun Beng mendongkol sekali. Mana sudi dia diajak bersekongkol dengan Pulau Neraka untuk menyerang Pulau Es? Gila lebih baik dia memusuhi keduanya ini daripada harus memusuhi pendekar siluman, majikan Pulau Es. Karena marah, ia sudah meloncat dari atas kursinya. Dia hampir berteriak karena loncatannya itu luar biasa cepat dan ringannya, sehingga hampir saja jaraknya terlewat kalau dia tidak cepat berjungkir balik sehingga dia dapat kembali dan turun tepat di depan Chi Song. Gerakannya amat indahnya, juga amat cepatnya, sehingga Chi Song mengeluarkan seruan kaget. Sai Chulomo sendiri girang melihat ketuanya turun tangan, karena diam-diam dia mengharapkan agar mereka dapat bekerja sama dengan Pulau Neraka yang mempunyai banyak orang pandai, untuk menyerang Pulau Es yang amat mereka segani dan takuti. Bagus, Pang Chu menganggap saya cukup berharga untuk dilayani oleh Pang Chu sendiri. Apakah Pang Chu hendak mengalahkan saya dengan ilmu kami sendiri? Bun Beng hanya mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Karena sikap ini dianggap memandang rendah, Chi Song marah sekali. Dia berteriak keras dan cepat menubruk maju, menyerang dengan tangan kanan terbuka ke arah kepala yang berkerudung itu. Bun Beng teringat akan ilmu memindahkan tenaga, maka dengan tenang dia menarik kepalanya ke belakang. Begitu tangan lawan menyambar dekat, dia mendahului dengan sampokan tangan kiri ke arah lengan lawan, namun dia tidak menggunakan tenaga sepenuhnya. Duh! Tubuh Chi Song terputar-putar seperti gasing. Pukulan itu seperti mendorongnya dari belakang, mendorong tenaganya yang ia pergunakan untuk memukul tadi, maka ia tak dapat menahan lagi tubuhnya terputar-putar terbawa oleh tenaganya sendiri ditambah tenaga amat dasyat dari ketua Tian Leong Pang. Eh, bukankah itu ilmu dari Su Heng Go Bo Wek si kepala gundul berseru dengan matlah, terbelalak. Chi Song sudah dapat berdiri tegak, merabah-rabah lengannya yang seperti remuk rasanya. Tidak salah lagi, katanya heran. Itulah ilmu memindahkan tenaga dan di antara kami hanya Gau Su Heng Kwe I Bun Lomel saja yang dapat melakukannya. Bun Beng menjadi girang sekali karena ilmunya itu berhasil. Dia tidak menjawab, hanya berdiri tegak, dan tidak peduli akan pandang mata pembantu ketua Tian Leong Pang yang terheran-heran karena mereka itu pun tak pernah mendengar bahwa ketua mereka telah berhasil memiliki sebuah ilmu yang ampuh dari pulau neraka. Aku masih penasaran, Tian Leong Pang Chu tiba-tiba Chi Song berkata lagi dan dia sudah melompat ke atas, hendak menggunakan ilmu yang diandalkannya, yaitu tendangan terbang. Melihat ini, Bun Beng juga meloncat dan sengaja membuang diri ke belakang ketika tendangan kedua kaki tiba, kemudian dari samping dengan Kero memindahkan tenaga lawan, dia menemdang betis kanan Chi Song. Plak! Aduh tubuh Chi Song terbanting ke atas tanah, lalu terpincang-pincang dia menghampiri kursinya, menjatuhkan diri duduk di atas kursi, menyeringai kesakitan, dan mengangkat kaki kanannya, dipijit-pijitnya, karena selain tulang betisnya patah, juga urat-uratnya rusak sehingga terasanya ribukan main, menusuk-nusuk sampai ke jantung. Kong Chu Tek meloncat turun dari kursinya, menghampiri Bun Beng dan menjurah, Pang Chu benar-benar hebat sekali, telah mengalahkan Sute dengan menggunakan ilmu memindahkan tenaga yang merupakan ilmu simpanan dan hanya diketahui oleh Tsu Chu kami dan Ngo Su Heng saja. Patut mendapat penghormatan kami. Bun Beng kaget ketika tiba-tiba dari kedua kepalan tangan yang dirangkap dan diangkat ke depan dada itu menyambar hawa pukulan yang panas sekali. Akan tetapi, teringat bahwa dia adalah seorang ketua di saat itu, amatlah tidak baik kalau dia memperlihatkan kegugupan, maka dengan nekat ia lalu mengerahkan Sinkang yang dilatihnya selama enam bulan di dalam tempat rahasia ketua Tian Leong Pang, menyalurkannya ke dada dan menerima hantaman tenaga Sinkang dari kedua tangan lawan itu. Kong Chu Tek terkejut bukan main. Pukulan jarak jauhnya sama sekali tidak terasa oleh lawan, bahkan hawa pukulannya membalik dengan cepatnya, membuat dia agak terengah dan dadanya sesat. Bun Beng tak berani membuka mulut, maka dia hanya mengibaskan lengan bajunya disertai tenaga Sinkang dan si gundul dari pulau neraka itu terhuyung ke belakang sampai tiga langkah. Diam-diam Bun Beng merasa kaget dan heran sendiri, hampir dia tidak percaya bahwa Sinkangnya telah meningkat sedemikian hebatnya. Dengan mukanya yang merah muda itu menjadi pucat, hampir putih, Kong Chu Tek mengatur keseimbangan tubuhnya dan memandang ketua Tian Leong Pang dengan metel, terbelalak. Adu tenaga Sinkang ini tentu saja dapat dilihat para tokoh Tian Leong Pang dan para anggota pulau neraka. Melihat betapa serangan Kong Chu Tek membalik, dan dengan kibasan lengan baju saja membuat si gundul itu terhuyung, Tang Wei Xiang yang marah menyaksikan si gundul itu bertindak curang, cepat melangkah maju dan berkata, Pang Chu, serahkan setan gundul ini kepada saya. Kalau saya tidak dapat mengalahkan dia, barulah Pang Chu maju. Untuk memukul seekor anjing kecil, perlukah menggunakan pentungan besar ucapan terakhir ini bermaksud bahwa untuk menghajar seorang lawan tingkat rendah, tidak perlu kalau Pang Chu-nya yang bertingkat jauh lebih tinggi itu turun tangan sendiri. Bun Beng mengangguk dan kini dia yang sudah yakin akan kemajuannya, sengaja mendemonstrasikan Sinkangnya. Tidak tertampak kakinya bergerak, hanya lengan bajunya dikebutkan dan, tubuhnya melayang seperti terbang cepatnya, tahu-tahu telah duduk kembali ke atas kursi ketua. Melihat ini, para anggota pulau neraka menjadi giris hatinya, bahkan Teng Wisiang dan yang lain-lain melongo karena mereka mendapat kenyataan betapa gerakan ketua mereka menjadi lebih lihai daripada biasanya. Mereka girang dan mengira bahwa ketua mereka tentu mendapatkan ilmu di tempat rahasia, melalui lorong yang pintu masuknya adalah kuburan tua itu.